Terima kasih telah menonton! Sudah menunggu! Ayo kita berangkat! Tuan Roarsen! Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik! Si Majiro, itu pasti Tyrannosaurus ya? Iya, keren kan? Aku juga suka dinosaurus! Tuan Roarsen, baru saja membuat penemuan baru ya! Lihat, lihat! Senter Wujud Ajaib! Sepertinya itu senter biasa! Tidak, tidak! Coba lihat ini! Wah, buku luar angkasa! Kalau disinari dengan ini... Wah! Planetnya keluar dari buku! Indah sekali! Hmm? Apa? Tuan Roarsen, baik-baik saja! Kalian tidak perlu khawatir, hanya pipa yang rusak. Kalian bermain dulu dengan senter ajaibnya ya! Baik! Teman-teman, mau coba yang ini? Tidak apa-apa juga sih, tapi sepertinya buku ini kuno dan kotor. Apa Tyrannosaurus akan keluar dari sini ya? Wah, keluar! Kenapa beda ya? Ini seperti bukan Tyrannosaurus! Senternya mengeluarkan suara aneh! Jangan-jangan alatnya rusak! Ya, memang penemuan Tuan Roarsen sering begitu sih! Benar-benar muncul! Hai teman-teman, ini di mana? Ini rumah Tuan Roarsen! Tuan Roarsen! Kamu siapa? Aku Tyrannosaurus! Hah? Sepertinya beda! Tapi aku memang Tyrannosaurus! Kalau begitu, kami akan memanggilmu Terra! Apa, Tera? Namanya bagus juga! Tunggu dulu! Tyrannosaurus itu seperti ini! Kamu sedikit berbeda! Apa? Itu mirip aku, tapi terlalu kecil! Soalnya ini cuma mainan, tapi kamu juga tidak besar! Sebenarnya, aku ini besar sekali! Sebesar ini! Cepat kembali mengecil! Hahaha, bagaimana? Wah, apa itu? Aneh sekali! Itu kamu sendiri, Tera! Hah? Aku! Kenapa jadi beda? Tuh kan, memang Tyrannosaurus yang aslinya yang bentuknya seperti ini! Larinya pasti cepat sekali ya! Kalau aku, sepertinya susah lari! Tapi ini juga sepertinya beda! Tidak kok! Bagaimana ya? Akhirnya selesai! Tuan Roarsen datang! Kamu semua nyidulah di sini ya! Aku kembali! Hai Tuan Roarsen! Apa yang terjadi? Sebaiknya kita bilang saja terus terang! Baiklah, tadi senternya! Wah, sudah lama tidak melihat buku ini! Kenapa buku itu kotor sekali? Ini buku kuno! Isinya pun sudah kuno, jadi sudah tidak ada yang membacanya lagi! Kenapa begitu? Kenapa begitu? Dulu para ahli mencari tahu tentang dinosaurus dan menulis buku ini. Tapi, seiring berkembangnya zaman, banyak hal baru dan buku ini tidak digunakan lagi. Hal baru bagaimana? Misalnya begini, saat buku ini ditulis, ahli memperkirakan sosok tiranosaurus secara berdirinya seperti ini. Tapi, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata sosok tiranosaurus secara berdirinya seperti yang ini. Makanya, di buku-buku terbaru, bentuknya berubah jadi seperti mainan itu. Sudah aku duga, ini adalah tiranosaurus yang sebenarnya. Ya, mungkin saja. Makanya Tera bilang sepertinya beda ya. Tera? Disini menyenangkan sekali. Siapa itu? Sentar wujud ajaibnya rusak. Dia keluar dari buku itu. Tiranosaurus. Yang benar saja. Tenagaku kuat sekali, kan? Aku lapar. Apa ini? Bisa dimakan? Jangan-jangan, itu bukan makanan. Nama ku Dokodemo. Aku ini kendaraan, bukan makanan. Jangan, jangan dimakan. Dokodomo bisa rusak. Tolong, jangan makan aku. Gigitan tiranosaurus memang benar-benar kuat. Hebat. Kamu mau sampai yang ini, Tera? Tidak boleh. Enak. Tera, sudah aku duga bentukmu itu bukan bentuk yang sebenarnya. Oh ya? Kamu sebenarnya seperti ini. Wah, itu hebat. Tapi tetap saja sepertinya beda. Sudah aku bilang, tidak beda kok. Ya, sebenarnya bentuk itu juga belum tentu bentuk yang benar. Sekarang ada buku versi baru. Menurut penelitian, anak tiranosaurus yang digambarkan, katanya sekarang memiliki rambut seperti ini. Hah? Kemana dia? Cek-cek dia kembali. Aku kurang sekali. Aku bisa berlari. Jadi ini bentuk yang sebenarnya. Karena dari buku terbaru. Aku rasa iya. Bagaimana menurutmu, Tera? Aku tidak tahu. Tunggu lagi. Karena kau adalah makhluk hidup zaman purba, jadi tidak ada yang pernah melihatmu. Orang-orang dewasa pun sampai hari ini masih berusaha mencarimu. Tapi aku senang sekali. Kalian benar-benar peduli padaku. Hari ini menyenangkan. Aku harus segera kembali. Ah, tunggu. Aku masih ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Aku akan selalu di sini. Oh, lagi-lagi alatku gagal. Pengetahuan baru. Aku jadi penasaran. Kalau kau mau, kau boleh meminjamnya. Oh ya? Lah! Berikutnya aku ya. Di milik juga. Aku juga. Aku ingin sekali menunjukkannya pada kakak. Ini namanya Stegosaurus ya. Kalau ini apa ya? Haha, keren! Perjalanan ke Pulau Tidak Berpenghuni Setelah perjalanan panjang, akhirnya aku sampai di kampung halamanku. Sudah 35 tahun berlalu, sejak aku berangkat meninggalkannya. Hebat sekali Tuan Robinson Crusoe ini. Selama itu, dia tinggal di Pulau Tidak Berpenghuni. Wah, mana ya? Aduh, di mana ya mobil pemadam kebakaranku? Habisnya si Majiro tidak pernah mau merapikan mainannya. Jadi ibu buang saja barang-barang yang sudah rusak. Hah? Tapi itu kan cuma rusak sedikit, Bu. Itu masih bisa aku mainkan. Si Majiro, kau sudah janji mau membereskan kamarmu sendiri, kan? Inilah yang terjadi kalau kau tidak menepati janji. Tapi ibu, nanti aku pasti akan membereskannya. Ah, ya sudah lah. Hei, kau kan baru saja pulang si Majiro, mau ke mana lagi? Aku mau ke Pulau Terpencil saja. Pulau Terpencil? Aku ini sendirian juga tidak apa-apa. Jadi begitu ceritanya. Padahal kalau mainannya dibiarkan saja, aku pasti bereskan. Sama seperti Tuan Robinson Crusoe, aku bisa melakukan apapun sendirian. Oh, Robinson siapa? Ceritakan dong. Baiklah, asal kalian tahu Tuan Robinson Crusoe itu, dia terdampar di Pulau Tidak Berpenguni, membangun pondok. Memancing dan menangkap burung untuk dimakan sendirian, selama bertahun-tahun. Pokoknya dia hebat. Wah, kasian Robinson Crusoe, dia pasti menderita untuk mengerjakan sebuah itu. Dia sama sekali tidak mengeluh. Aku tahu, aku akan tunjukkan pada ibu, kalau aku bisa melakukan apapun sendirian. Sama seperti Robinson Crusoe. Itu ide yang bagus. Baiklah, aku akan bantu kamu ya. Mimili juga bantu, sepertinya seru juga. Tapi teman-teman, saat ini aku butuh Pulau Tidak Berpenguni, sama seperti Tuan Robinson Crusoe. Oh, aku tahu tempat yang sempurna. Oh ya? Wow, ini cocok sekali. Cuma ada laut, sungai, dan pohon-pohon, seperti pulau Tidak Berpenguni Sungguhan. Kalau begitu, Simba Jiro, ayo kita bangun pondok terlebih dahulu. Benar, Flappy dan aku menempuk batu untuk membuat pondok. Oke. Mimili dan Niki, kalian kumpulkan kayu ya. Iya, serahkan pada kami. Batu ini berat. Kamu lihat ada kayu yang bagus tidak? Tidak, hanya ada ini. Oh, berat sekali. Tapi kalau Tuan Robinson Crusoe bisa melakukannya, aku pasti bisa. Lihat, Simba Jiro, aku dapat batu-batu cantik ini. Seharusnya kamu tidak mengumpulkan batu. Kayunya bagaimana? Habisnya, kami tidak menemukan kayu yang bagus. Kita juga tidak bisa apa-apa kalau tidak punya peralatan. Pelan-pelan. Susah juga ya, tinggal di pulau terpencil. Aku baru ingat, aku harus menjaga rumah. Aku juga harus mengerjakan tugas dari Nenek. Waktu makan camilan. Kalau aku terlambat, adik-adikku pasti makan semua camilanku. Tunggu, tapi, mimilin. Niki. Ya sudah, biar aku kerjakan sendiri. Lagi pula, Tuan Robinson Crusoe tidak butuh bantuan siapapun. Wah, apa ini? Sepertinya peta. Hmm, ini pasti sungai. Simbol ini artinya apa ya? Hah? Pasti itu maksudnya. Aku rasa aku harus pergi ke sini. Wah, baiklah. Kalau panah ini... Ah, itu dia. Iya, benar. Wah, pasti dulu ada seseorang seperti Tuan Robinson Crusoe yang tinggal di sini. Hmm, ah. Ayah. Kamu menjemput ayah ya? Terima kasih ya. Iya. Tapi si Majiro belum pulang sampai sekarang. Ah, belum pulang. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan si Majiro. Hah? Ah, akhirnya rapi juga. Tapi tidak ada TV, tidak ada komik, bahkan mainan. Ah, tidak apa-apa. Tuan Robinson Crusoe juga tidak punya apa-apa. Wah, ah, atapnya bocor! Tuan Robinson Crusoe pasti kesepian sekali ya. si Majiro? Tuan Robinson Crusoe. Si Majiro? Si Majiro? Bangun, si Majiro. Pakak, bangun! Ibu, Hana, ayah, Tuan Roarsen juga. Aku mengerti, aku pasti mimpi. Kau ini bicara apa? Ayo bangun. Hah? Apa kalian semua nyata? Tentu saja nyata. Hahaha. Tapi, bagaimana kalian menemukanku? Itu adalah hal yang sangat sederhana. Begini, sebelum aku membangun laboratorium ini, dulu aku tinggal di pondok ini. Wah, jadi itu petamu. Tepat sekali. Wah, aku pikir sudah dibuang. Iya, tidak juga. Sebenarnya ibu minta tolong pada Tuan Roarsen untuk diperbaiki. Lihat, ini sama bagusnya dengan yang baru. Wah, mobil pemadam kebakaran. Jadi itu baru saja diperbaiki. Hahaha, kamu punya rumah kecil yang nyaman ya di sini. Oh ya, kamu tahu tidak, dulu ayah juga ingin tinggal di tempat seperti ini. Hmm, tapi atapnya bocor parah. Nah, sekarang hujannya sudah reda. Oh ya, ayah punya ide. Malam ini kita menginap di sini. Yang benar, kalau ada ayah di sini sama dengan tenaga seratus orang. Ternyata kalau aku sendirian, aku tidak bisa apa-apa. Susahnya mengerjakan segala sesuatu sendiri. Itulah, pentingnya kita untuk saling membantu. Sekarang, ayo, kita mulai membuat makan malam. Ya! Yeay! Yeay! Selamat makan! menangkap ya! Ayam dari utama! Selamat menangkap ya! Yeay!